Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para Bobotok Mungkin judul video ini agak sedikit provokatif dan menyebalkan Tapi ini cukup rasional Nanti akan kita bahas mengapa hal ini sangat masuk akal Kedatangan Rasit itu sangat bagus, sangat baik Sebelum kita melihat kemampuannya saja di lapangan Dari segi tanda kutip ya, marketing, mengambil simpati, masak, Bobotok Sangat bagus, karena negaranya Rasit ini adalah Palestina Jadi isu Palestina ini kalau kita perhatikan Setiap saat itu tidak pernah lekang waktu isu solidaritas untuk Palestina Dan ini lebih dari sekedar darah ya Kalau kita perhatikan solidaritas di antara para kesepak bola saja Seperti Cristiano Ronaldo gitu ya Cristiano Ronaldo jelas bukan muslim, agamanya bukan islam Tapi ketika dia mengungkapkan solidaritas sama Palestina Simpati berdatangan gitu ya Jadi intinya tanpa perlu kita melihat skillnya Rasit Pembelian Rasit itu sudah betul, sudah benar ya Mendatangkan Rasit akan banyak mendatangkan juga keuntungan buat Persib Dan tidak harus selalu prestasi ya indikatornya Tapi mungkin perhatian publik, perhatian dunia dan lain sebagainya Terutama simpati para supporter, bahkan mungkin supporter klub lain Itu bisa dapat Banget adalah pemain tim nasional Palestina Nah luar biasa kan Jadi sebetulnya kalau misalkan ingin ya Ini strategi ya Kalau ingin membuat klub kita semakin populer di dunia Maka kita harus ada squad pemain timnasnya Kenapa? Karena kalau misalkan ada pemain timnas ya Negara lain, negara manapun yang bermain di klub kita Atau bermain di suatu klub Lain klub kita, kita yang boga saham gitu ya Pokoknya kalau ada pemain timnas ya Main di suatu klub Dan klubnya misalkan Prestasinya bagus ya Di Piala Asia, Piala Afrika Pokoknya di Ajang Konfederasi Ataupun Piala Dunia Itu otomatis akan disorot juga Nah seperti siapa? Ezekiel ya Ezekiel itu sekarang dia di timnas Cat masih utama nggak? Kalau misalkan masih utama itu bagus ya Nah perhatian waktu itu Sempet Persib juga naik ke daun Itu pernah ketika diperkepat oleh BK Menga Dulu tuh BK Menga kan masuk timnas Junior Cameroon ya Nah otomatis Kalau misalkan dia main gitu Ntar kan disebutkan klubnya dari mana Misalkan Persib Indonesia gitu Dan kepergian BK Menga Dia tuh ke klub Perancis apa? Nans ya Tulisannya Nantes Itu juga kan disebut-sebut Akhirnya Persib Suatu klub di Indonesia Di Asia Tenggara gitu Nah dengan Rasid Ya dengan Rasid Udah sama pemain Palestina Yang saya bilang juga apa Sangat bagus gitu ya Dari sisi popularitas Publikasi gitu ya Si Rasid ini juga Tung si Rasid atau Mang Rasid ini juga pemain timnas Dan juga starter andalan gitu Dan permainannya memang bagus Nah kenapa saya mengatakan bahwa Ada kemungkinan Persib harus siap-siap kehilangan Rasid Ini terkait postingan Kemarin kan dia nyetak gol ya Bagus sekali ya Spektakuler lah Cannonball Suiting Akurat Keras Waktu lawan Arab ya Kemarin Silahkan anda googling deh Pokoknya golnya Rasid lawan Arab kemarin Nah golnya Rasid ini Ternyata direpost Oleh akun Instagram Oleh akun resminya Piala Dunia Viva World Cup Jumlah followernya Akun ini 20 juta lebih Anda bayangkan Jadi betapa nanti dampaknya ya Dampaknya Dari direpostnya Atau ditayangkannya Gol Rasid ini Itu akan luar biasa Akan luar biasa Dan dengan follower 20 juta Dan juga tersebar Di seluruh Nanti bisa jadi ada Talent squad Pemanu Itu kan ada yang spesialis Pemain-pemain Asia Nyari bakatnya Dan juga mungkin Ingin memanfaatkan Market Asia Ingin memanfaatkan Market solidaritas Palestina Itu nanti bisa jadi Dia akan mengincar Rasid Oh ini bagus pemain Katanya Main dimana Di Persib Klub Asia Tenggara Berani tuh Beli Rasid Jadi Saya gak tau ya Klausul khususnya Antara Persib dan Rasid Tapi kan Zaman sekarang ini Posisi pemain Untuk memilih Karir Klubnya dia Itu leluasa Jadi ada yang namanya itu Aturan Bosman Aturan Bosman Pada tahun 949 Itu Membuat Membuat Si pemain Sebelum berakhir masa kontrak 6 bulan Sebelum berakhir masa kontrak Dia bisa menentukan Pilihan Jadi gak harus Bergantung sama Klubnya itu Dia bebas untuk Melakukan negosiasi Dengan klub lain Nah saya gak tau nih Rasid ada Klausul khusus Di kontrak berapa tahun Saya gak tau Tapi yang jelas Kalau kita mainannya Rasional Uang Dan ternyata Yang meminati Persib ini Meminati Rasid ini Misalkan Klub besar dari luar negeri Misalkan Rasid 3 miliar Tiba-tiba berani Bayar 50 miliar Yang jual aja Mungkin gitu ya Ini persis gitu Karena Mau ditahan-tahan Gimanapun juga ya Tetap susah Untuk mempertahankan Pemain Kalau misalkan Gak jor-joran Gak istimewa banget Perlakuan klubnya Kan ini kejadian Sama BK Menga BK Menga Ketika udah gak berkenan Main di Persib Akhirnya malah kabur Malah kabur Dan Persib malah gak Dapat Kompensasi apapun Jadi begitu teman-teman Dengan ditayangkannya Gol Rasid Ke Gawang Arab Yang spektakuler Tadi malam Oleh akun FIFA World Cup Ini Perhatian dunia Termasuk Orang-orang klub Terhadap Rasid Ini jelas akan meningkat Dan bukan gak mungkin Rasid diincar Sama klub besar Mungkin di Eropa Kalau itu terjadi Dan Negosiasi Tercapai dengan Persib Ya siap-siap Kita kehilangan Jasanya Muhammad Rasid Tapi apapun itu Semoga sukses Karena Rasid Bagaimanapun juga Berhasil Mencuri simpati Bu Persib Yang dikenal sangat pelit Sebetulnya Sangat pelit Maksudnya Ya pemain Datang Pergi Datang pergi Tapi kalau sampai jadi Pemain yang istimewa Di hati Boboto itu Berarti bukan pemain sembarangan Dan Rasid Berpotensi Menjadi pemain istimewa itu Gitu ya teman-teman Jadi maksudnya Video ini Judulnya seperti itu Bukan berarti Rasid akan pergi Sekarang-sekarang Tapi berpotensi Berpotensi Dan potensinya Sangat besar sekali Gitu aja Oke Jadi siap-siap Kita akan kehilangan Muhammad Rasid Beberapa Ya beberapa Tahun Atau beberapa bulan lagi lah Itu pun dengan syarat Kalau Negonya kenceng ya Terima kasih